Halo Halo kembali lagi dengan saya Hans di video kali ini saya akan mencoba untuk menerapkan logo desain kopi lambur kedalam desain kemasan bagi teman-teman yang belum nonton proses pembuatan desain logonya tonton aja di video sebelumnya terus di video kali ini saya akan menerapkan logo desain itu kedalam desain kemasan kira-kira jadinya seperti ini ini proses desainnya menggunakan software Adobe Illustrator terus proses pembuatan mockup nya saya menggunakan software Adobe Photoshop kira-kira proses desainnya seperti apa Oke biar tidak kelamaan kita langsung saja ke tutorialnya Oke langsung saja ke Adobe Illustrator ini saya sudah menyiapkan teks-teksnya terus warnanya terus ini nanti untuk tekstur background nya terus ini logo yang kemarin kita buat di video sebelumnya terus bagi teman-teman yang belum nonton cara pembuatan desain ini bisa ditonton di video sebelumnya ya Oke kita mulai saja kita membuat kotak ya di sini terus kita warnanya kita samakan ini menggunakan ini edge roper terus kita set menggunakan ini gradient sesuaikan saja misalnya seperti ini Oke terus kita copy satu kali lagi kita senterkan dan ini ditumpuk gitu ya terus select all terus Klik Kanan mic clipping Max oke terus kita masukkan atau kita buat ini kotak lagi kotak lagi terus kita kasih warna gradasi ini tujuannya untuk buat transparan itu ya satu kayak ya kita lihat aja lah Oke caranya seperti ini kita buat warna gradasi seperti ini terus kita warnanya kita rubah jadi warna putih ini kita rubah jadi warna putih terus kita select all terus kita masuk ke transparan terus kita klik mic mask terus kita invert klik OS seperti ini ya udah ya Oke kita setting gradasinya klik OS seperti ini terus kita klik yang sebelah kiri ini Oke terus kita kontrol X atau cut disini conkat ya kontrol X terus kita double klik sini terus kita kontrol V atau paste disini sekitar setting nah seperti ini nah seperti ini terus selanjutnya kita masukkan logonya oke oke seperti ini ini nanti agak turun ya soalnya nanti ini untuk gini kalau demo capnya ini untuk kena press ini ya jadi agak turun aja terus kita kita setting ini teksnya ini kita setting nah terus kita buat kotak untuk cat apa ya centangnya tuh dalam istilah pemograman itu checkboxnya nah seperti ini terus kita copy ke bawah sini juga sini juga sini juga terus kita copy ke kanan seperti ini ini kita senterkan terus kita besarkan checkboxnya ini terus kita setelah kanan seperti ini kita selek atau kita grup sekitar senterkan dengan teks yang di bawah oke jadi jenis kopinya nih ya ada arabica sama robusta kalau setahu saya arabica itu eh kafe nya lebih rendah daripada robusta oke terus ini tipe ada roasted, porter, natural, full wash, honey wine dan lain sebagainya oke oke terus kita masukkan alamatnya ini kita coba ini kita buat warna emas ya atau gold ya terus kita setting terus kita coba di duplikat ini terus kita besarkan kita lebarkan oke terus kita masukkan terus kita coba ini kasih warna coklat sesuai yang di list nya seperti ini terus kita besarkan kemudian kita besarkan sedikit terus ini kita besarkan sedikit nah kita naikkan sedikit ya oke terus mungkin ini logonya kita keselian sedikit nah nah ini udah jadi logo tampilan untuk ini ya untuk kemasannya kita coba masukkan ke ini ke mockup kita masukkan ke sini ini duplik klik terus kita kontrol V disini smart object oke terus kita setting ya tunggu prosesnya ini proses apa ya kayak rendering itu tunggu prosesnya ini proses apa ya kayak rendering itu nah terus kita save atau kontrol S kita cek nah tampilnya seperti ini ya ini untuk untuk logonya kurang turun dikit ya terus ini bisa turun dikit kalau untuk bawahnya ini pas ya oke logonya kita turun dikit coba coba 졸up sehingga sama sesuai selesai kita buat setelah selesai 2 dikit turunin ini turun lagi Oke terus kita grup kita save dulu terus kita copy ctrl c ctrl lagi di sini ya hapus ctrl V enter kita nunggu prosesnya Oke agak lama kita klik kanan langsung ke restaurants kita besarkan ya ini terus kita shift atau ctrl s kita lihat di mokapnya nah ini ini udah fast ya jadi logonya terus jenis kopinya terus jenis apa ya pengolahannya ya terus alamatnya kira-kira seperti itu oke seperti ini ya teman-teman desainnya simpel ya tidak kebanyakan lagi yang jadi simpel jadi kelihatan di kemasannya antinya itu kalau udah dicetak jadinya eh minimalis terus elegan kira-kira seperti itu oke itu saja sering saya kali ini semoga bermanfaat ya bagi teman-teman semua kira-kira desain kemasannya menurut teman-teman gimana jika copy biasa terus kemas dengan kemasan yang saya buat tadi nanti bisa komen di kolom komentar terus jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini komen di bawah jika kalian punya pertanyaan dan jangan lupa share video ini ke sosial media kalian dan teman-teman kalian dan jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya agar kalian selalu dapat notifikasi video terbaru dari saya dan tentunya subscribe dari kalian bisa membantu membangun channel ini agar lebih baik lagi dan lebih bermanfaat lagi kira-kira seperti itu sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya bye bye